Gajah Asia itu telinganya lebih kecil daripada gajah Afrika ya, nah ini dia, ini telinganya kecil, kalau gajah Afrika itu telinganya besar sekali dan juga lebar, nah ini dia, terus kita juga bisa melihat dari bagian gadingnya para pengujian solosafari, nah ini ya, kalau gajah Asia betina itu gadingnya kecil, bisa kita lihat yang sebelah sini ya, gadingnya kecil, rapuh, bahkan kadang tidak terlihat, nah sedangkan untuk yang gajah jantan, gajah Asia, itu gadingnya panjang dan juga kuat, nah kalau bedanya dari gajah Afrika apa? Kalau gajah Afrika itu, baik itu gajah jantan ataupun gajah betina, gadingnya sama-sama panjang dan juga kuat, nah ini ya, kita tunggu dulu ya, gajahnya sedang mainan air di sebelah sana